Dari hasil reses masa sidang DPRD Kabupaten Baritutara Kalimantan Tengah tahun 2017 di sejumlah desa beberapa hari yang lalu, yang mana kegiatan ini bertujuan untuk melakukan penjaringan aspirasi untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di masyarakat dan monitoring serta evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan APBD di setiap tahun anggaran dengan melakukan dialog bersama segenap lapisan masyarakat di daerah pemilihan. Ketua DPRD Kabupaten Baritutara, Setenus Yemibas yang tergabung dalam daerah pemilihan 3 mengatakan bidang fisik prasarana seperti infrastruktur pembangunan jalan masih tetap menjadi prioritas masyarakat walaupun masih terbatas, akan tetapi pembangunan di ruas-ruas jalan tertentu menurut mereka sangatlah membantu masyarakat nantinya. Selain sektor jalan, bidang infrastruktur pendidikan, layanan kesehatan, pengadaan air bersih dan lainnya juga menjadi harapan masyarakat untuk lebih ditingkatkan lagi demi mewujudkan Kabupaten Baritutara menuju masyarakat yang sejahtera. Saya mengucapkan banyak terima kasih artinya Bapak Ketua DPRD Kabupaten Baritutara secara langsung ingin mengambil aspirasi langsung dari masyarakat. Ini harapan kami dapat berkelanjutan sehingga wilayah ini dapat lebih baik dari yang sekarang walaupun sebenarnya pembangunan itu sudah berjalan di wilayah ini. Terima kasih. Tim Liputan Batara TV mengabarkan